Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Fausikum wa nafsi bi taqwa Allahi wa ta'atihi la'an lakum tuflikhun Keluarga besar Darul Istiqomah Sahabat-sahabat lampu Quran Jama'ah kaum mu'minin, mu'minat Yang insya Allah Allah mewapatkan kita Husnul khatimah Dalam rangka itu pagi hari ini Dengan berbekal suara saya yang masih belum sempurna ini Ya Pak Ustaz Bandrio dan semua teman-teman Hampir 10 hari suara menghilang Dan ternyata 10 hari suara menghilang itu merasakan nikmatnya sehat Jadi nikmatnya sehat itu akan terasa ketika sakit Mudah-mudahan mulai pulih sedikit ini Suara yang kita dapatkan Mudah-mudahan suara yang bermanfaat Suara yang insya Allah kita pelihara Tidak ada kata-kata atau berupa kalimat Yang menyakitkan Yang membuat mudorat Kata-kata yang dusta Kata-kata yang Yang membuat rusaknya hidup ini Mudah-mudahan kata ini Mengantarkan menuju surganya Allah SWT Bukan kata Yang membuat kita Udah masuk ke dalam nerakanya Jamaah rahimah kumullah Saya nukil dari kitab Naso'iul ibad Tentang Arti penting kepemimpinan Hadisnya Direwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim Beliau menyatakan hadis Sebagai berikut Kala Rasulullah SAW Lantuh likar ru'iyatu Wa in kanat Zolimatan musiatan Iza kanatil wulah Hadiyatan mahdiatan Walakin tuhlikar ru'iyah Wa in kanat Hadiyatan mahdiatan Iza kanatil wulatu Musiatan Wahu abu nu'aim Di hadis ini ada dua kalimat Dua kata Pertama Kata Ru'iyah Ru'iyah Atau rakyat Yang kedua ada kalimat Wulat Wulat itu artinya pemimpin Jadi Dalam kehidupan bernegara itu ada rakyat Ada pemimpin Dikatakan Dalam ada sini artinya Selama-lamanya Tidak akan rusak Rakyat Atau kondisi masyarakat Meskipun si rakyat itu Zolim Dan jahat Apabila Wulatnya Pemimpin-pemimpinnya Yang memegang kendali Pemerintahan atau negara Kecilnya keluarga lah Itu adalah orang-orang yang dapat hidayah Dan mau diberi hidayah Sebaliknya Rusaknya rakyat Ini rusaknya Meskipun si rakyat itu Adalah orang yang dapat hidayah Dan mau diberi hidayah Itu rusak Meskipun lah itu baik-baik Tajin sholat Orang-orang sholat lah semuanya Kalau Pemimpinnya Zolim Dan jahat Jadi Rusak dan tidak rusaknya Sebuah negara Pemerintahan Itu adalah tergantung Si pemimpinnya Bukan di rakyatnya Ini ingat Ini hadis loh Ini bukan kata saya Karena itu Saya ingin memberikan Suatu ibrah atau ibarat Supaya gampang dicernani hadis Ibarat kita punya keluarga Ada keluarga Keluarga intilah Ada ayah Ada ibu Ada anak Ini Simple aja dulu Seorang ayah Seorang ibu Dia menata keluarga Ini ayahnya soleh banget Ibunya juga solehah banget Jujur Kemudian Sidik Jujur itu Amanah Si ibu itu Tabrik Fatonah Punya sifat Empat Sidik Amanah Tabrik Fatonah Baik ayah Atau ibu Dalam kehidupan sehari-hari Begitu penyabarnya Ayah dan ibunya Begitu bersyukurnya Ibadah mahluknya Luar biasa Kemudian di masyarakat pun Dia Memang teladan Di keluarga Apalagi Peladan Nyatik Ternyata Kodarullah Allah menguji Si ayah dan ibu Tadi Keluarga tadi Bapak ibunya Atau orang tua tadi Anak-anaknya Katakanlah Ada satu atau dua orang Anak ini Anak ini Ya mungkin Karena faktor lingkungan Dia Akhirnya Si anak Ada yang narkoba Ada yang Pokoknya lah Sifatnya buruk Semua anak Menurut hadis ini Keluarga ini Tidak akan hancur Meskipun Anaknya Rusak Karena orang tuanya Adalah soleh dan soleh Sementara Ada juga Contoh lain Bayangin Ayah dan ibu Dua-duanya Ahli maksiat Maaf Katakanlah Keduanya ini Awalnya mereka punya anak Tadi hasil Perzinahan Nakarakannya gitu Kemudian Sifat itu Tidak tetap aja Dia tidak berubah Menjadi orang-orang yang Ya Susah lah saya bayangkan Pokoknya Tidak baik lah Keluarganya pun Pecah Ayah ibunya Selalu berantem Tapi Anaknya Soleh-soleh semua Rajin ngaji Surat tahajud Gitu ya Ternyata Menurut hadis ini Ya Kondisi anak yang baik Tadi Yang Pokoknya anak itu Bagus Ya Serajung baca Quran Tapi kalau orang tuanya Itu Buruk Sifat-sifatnya Maka ini Akan Hancurin Ya Karena apa Anak itu Dikendalikan sama orang Tua Maka akhirnya Anak itu jadi buruk Jadi kalau orang tua itu Baik Anak yang Buruk sifatnya tadi Akan menjadi baik Karena Dengan kesabaran Biasa sama orang tuanya Ya gitu Tetapi kalau orang tuanya Sudah buruk Buruk terus Anaknya baik Tapi nanti Satu saat Anaknya jadi buruk Jadi hancur untuk keluarga Jadi semua Lagi-lagi Tergantung Ayah dan ibu Jika ayah Ibu baik Insyaallah ini keluarga Akan baik Nanti yang tadi Anak yang gak baik Akan baik itu anak Tapi kalau orang tuanya Ini buruk Meskipun itu Anak itu anak Baik Satu-satu Anak jadi hancur Karena public figure Adalah orang tua Begitulah Di dalam masyarakat Apalagi dalam Sebuah Bangsa Yang ada di situ Namanya negara Jadi kalau Presidennya itu Katakanlah Kalau zaman sekarang Presiden ya Kemudian Menteri-menterinya Ya Kemudian gubernurnya Dipilih Oleh si presiden Yang soleh Baik Presidennya Menjadi contoh teladan Enggak pernah berbohong Jujur sekali Bahkan selalu Menganjurkan kepada Rakyatnya Untuk sholat berjamah Kemusjid Dia pun hafal Quran Pokoknya Bagus Bagus Penguasanya Rakyat yang Tadinya Narkoba Dan macem-macem Ya Itu bisa selesai Bisa selesai Nanti presiden Akan menunjuk Seorang menteri Pendidikan Dimana Menteri yang Betul-betul Ahli pendidikan Dan Menteri yang Jujur Track recordnya Kemudian Dia punya Kebenangan Si presiden Tadi itu Menunjuk Seorang Katakanlah Menteri Menkom Minfo Kementerian Informasi Dan Komunikasi Maka Media-media Yang buruk Dia akan Blokir Betul Diblokir Maka Anak-anak Sudah Tenggak Lagi Melihat Video porno Macem-macem Begitupun Katakanlah Aset negara Yang tadinya Dikuasai Asing Maka Si presiden Itu Akan Memberikan Gagasan Yang cemerlang Supaya Kita jujur Lebih baik Kita katakanlah Sekarang Banyak kuasa Kemudian DPR-nya pun Menyusun Merubah Dari peraturan Legislasi Yang dulu Berubah Yang baru-bagus Lagi Maka Kondisi Rakyat Yang hancur Yang susah Cari Pekerjaan Ya Kemudian Kriminalisasi Ulama Pokoknya Segudang Keburukan Ini Pengajian Cukup lama Kalau disertakan Insyaallah Kalau Pemimpinnya Baik Kemudian Ditunjuk Menteri-menterinya Baik Gubernurnya Sampai Lurahnya Baik Kita Yakin Bahwa ini Akan Menjadi Kebaikan Ibarat Keluarga Tadi Pak Ya Anaknya Hancur-hancuran Orang tuanya Sabar Bersyukur Maka Insyaallah Anak itu Akan Selesai Diselesaikan Ya Karena Dalam hadis Dinyatakan Anak itu Dilahirkan Dalam keadaan Fitrah Orang tua Atau lingkungan Yang membuat Dia menjadi Baik Atau buruk Dalam hadis Orang tua Ini yang sangat Berperan Karena Imam Pemimpin Katakanlah Zaman sekarang Presiden Kepala negara Itu adalah Junnah Perisai Pelindung Pelindung Maka Keburukan Anak Kebenjatan Moral Anak Akan diselesaikan Dengan Insyaallah Dengan hidayah Begitu Jadi Begitu pentingnya Memilih Pemimpin Atau Begitu pentingnya Memilih Wakil Wakil Rakyat Ini Jamannya Pemilu Harang Karena Itu Saya Berwasiat Untuk diri Saya Rubil Khusus Untuk kita Yang Kata orang Mak Lagi musimnya Demokrasi Ini Kewajiban Ustadz Yai Mengajarkan Kepada Umat Untuk Berpikir Hikmah Memilih Pemimpin Dengan Hikmah Kalau Saya Orang-orang Yang hikmah Adalah Ulama Pilihlah Calon Pemimpin Yang Sudah Direkomendasikan Oleh Ulama Itu Paling Simple Sebenarnya Insyaallah Keselamat Dunia Insyaallah Problem-problem Hutang Negara Katakanlah Begitu Problem Seksual Bebas LGBT Ya Kemudian Penegakan Hukum Yang Yang Ya Bagaimana ya Dikatakan Semraut Sekali Begitu Kemudian Problem pendidikan Problem Keamanan Dan macam-macam Insyaallah Lambat Tapi pasti Akan Akan Cepat Berubah Begitulah Hadis Ibam Nu'ai Mengatakan Demikian Sebaliknya Ulangi Meskipun Baik Sudah Sudah Zikir Sudah Munajat Tapi Yang memimpin Adalah Mereka yang Tidak paham Islam Bahkan Islamofobia Masih Fobi Dengan Ajaran-ajaran Islam Maka Keburukan Yang terjadi Semakin Terburuk Bisa Di suatu saat Ketika Mendapatkan Pemimpin Seperti itu Maka Ini Pemimpin Yang Lemah Pemimpin Yang Lemah Dia Bisa Dikendalikan Oleh Orang-orang Yang Memiliki Uang Banyak Kalau Zaman Sekarang Oligarki Ini Pemimpin Boneka Maka Munajat Kita Atau Munajat Rakyat Yang Semuanya Soleh-soleh Katakan Seperti itu Tidak Menjadi Kenyataan Lagi-lagi Begitu Dahsyatnya Ini Hadis Sebenarnya Peran Pemimpin Dalam Mengatur Kehidupan Ini Sebagaimana Kita Contohkan Keluarga Kalau Ayah Ibunya Baik Meskipun Anak-anaknya Itu Tidak Baik Suatu saat Anak-anak Bisa Diselesaikan Karena Contoh Teladan Dari Ayah Dari Ibu Meskipun Anak itu Baik Sekalipun Tapi Ayah Ibunya Itu Memberikan Contoh Yang Buruk Anak Yang Baik Akan Menjadi Buruk Apalagi Memang Anaknya Buruk Bapaknya Buruk Semakin Buruk Mudah-mudahan Negeri Kita Insyaallah Ya Ya Akan 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 Allah Berkahi Allah Berkahi Dimana Apa Suatu saat Pelan Tapi Pasti Akan Terjadi Pemimpin Yang Baik Akan Menyelesaikan Urusan Ekonomi Urusan Kesehatan Urusan Politik Urusan Hidup Yang Lain Insyaallah Kehidupan Nyaman Baik Begitu Pentingnya Tidak Boleh Sembrono Harus Hati-hati Dalam Memilih Sang Pemimpin Memilih Pemimpin Atau Wakil Rakyat Itu Dengan Hikmah Maka Kesimpulannya Dengan Hikmah Tidak Ada Cara Lain Yang Memiliki Hikmah Adalah Para Ulama Ikutilah Petunjuk Ulama Atau Ulama Pilihlah A Maka Kita Samih Nawa A Kepada A Seperti Itu Barangkali Pengajian Singkat Hari ini Moga-moga Firman Allah Yang Menyatakan Surat Allah Araf Itu Saya lupa Bunyinya Gimana Nanti Ya Walau Anna Ahlal Kura Amanu Wattakaw La Fatahna Alaihim Barakatim Minas Samai Wal Ard Kalau Penduduk Suatu Negeri Beriman Dan Bertakwa Maka Pasti Itu La Fatahna Pasti Kami Bukakan Pintu Keberkahan Keberkahan Kebaikan Minas Sama Iwan Ard Dari Langit Dan Bumi Keberkahan Itu Saratnya Adalah Iman Dan Takwa Pembimbing Iman Dan Takwa Siapa Umar Pemimpin Nah Umar Itu Yang Insya Allah Baik Dibimbing Oleh Ulama Yang Baik Insya Allah Insya Allah Dengan Cara Itu Keberkahan Akan Kita Rasakan Keluarga Kita Keberkahan Dirasakan Di masyarakat Kita Keberkahan Dirasakan Di seluruh Bumi Negeri Yang Kita Cintai Tapi Ingat Walakin Kadabu Tapi Kalau Mereka Mendustakan Menolak Hukum Syariat Allah Andanya Tidak Beriman Dan Bertakwa Walakin Kadabu Fa'akhud Nahum Maka Kami Siksa Mereka Dalam Arti Kami Tunjukkan Kebinasaan Kemudian Kondisi Yang Tidak Nyaman Kondisi Yang Semrawut Walakin Kadabu Fa'akhudnahum Dimakanu Yaksibun Dengan Sebab Usaha Mereka Yang Salah Mudah-mudahan Allah Bimbing Kita Bimbing Warga Kita Bimbing Masyarakat Kita Dalam Rangka Menggapai Kehidupan Yang Akan Datang Lebih Baik Wabilusus Generasi Kita Kalau Kita Barangkali Tidak Lama Lagi Meninggalkan Dunia Ini Kita Sudah Di Alam Barzah Insyaallah Anak-anak Kita Cucu-cucu Kita Akan Asalkan Kenikmatan Yang Luar Biasa Ketika Mulai Sekarang Kita Mendapatkan Pemimpin Yang Amanah Pemimpin Yang Tablin Pemimpin Yang Siddiq Pemimpin Yang Patonah Insyaallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh